selamat menikmati pelajaran ke-23 nah di pelajaran ke-23 ini kita akan belajar tentang wazen iftala iftala dan perubahan-perubahan bentuknya oke teman-teman mau tau seperti apa tonton videonya sampai habis dan juga kita langsung mulai ya oke teman-teman di video sebelumnya kita sudah bahas beberapa wazen ada infala tafala faala kali ini kita akan masuk ke wazen selanjutnya yaitu iftala yaftailo mari kita masuk langsung ke percakapan ya ustad innaladaya eh sorry maaf nih kepencet 194 ya ustad innaladaya iqtirohan wahai guru saya punya saran iqtiroh artinya saran intadir hatta atol ya'ala hadha at-ta'amim tunggu sampai aku membaca ta'amim ini ta'amim itu sepertinya pengumuman ya ba'da kolil na'am kemudian tidak lama setelahnya iya maiktirohuk apa saranmu inna faslana hadha asbaha muzdahiman jiddan sesungguhnya kelas kami ini sekarang telah menjadi penuh sekali istdaha maizdahim artinya penuh jiddan sangat ya sangat penuh ma'ro'yuk anantakil ilafasri lazi fitobik asane apa pendapatmu kalau kita pindah ya intakola yantakilu artinya pindah ilafasri lazi fitobik asane kelas yang ada di lantai dua fasl artinya kelas alazi yang fitobik asane atobik artinya lantai asane dua lantai dua fa'innau khalin al'an maka sesungguhnya kelas itu kosong sekarang inna hadha ro'in sadid sesungguhnya ini adalah pendapat yang benar sadid artinya benar sa'ukal limul mudir fi' aku akan berbicara kepada direktur tentang hal ini fi' disini bukan di dalam tapi tentang ikru'ad darsha ya mustafa bacalah pelajarannya wahai mustafa nah disini kita tadi baca ada intakola intakola itu artinya pindah dari asal katanya nakola nakola artinya memindahkan ya intakola berpindah mustafa menjawab setelah membaca audzubillahimnashaytanirrojim dan basmalah ya ayuhalladzina amanujatanibu kathirun minal zon wahai orang-orang yang beriman jauhilah banyak-banyak berprasangka zon artinya prasangka inna bangduzunni ithmun sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa walatajassassu dan jangan mencari-cari kesalahan walayaktab ba'adukum 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 dan janganlah menggibah ya ya getapin dari kata gawabayagibu ba'adukum ba'adukum sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain ayuhalladukum ayakulalhamakhi himaita apakah salah satu dari kalian senang untuk makan daging saudaranya ayakulalhamakhi memakan daging saudaranya mayitan dalam keadaan mati fakarih tumuh maka kalian pasti tidak suka watakullah maka dan bertakwalah kepada Allah inna loha tawwaburrohim sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang naktafi bihadad darsi naktafi artinya kita cukupkan dengan pelajaran ini ikhtafa ini dari kata kahva artinya cukup kalau ikhtafa berarti sudah tercukupi gitu ya rojimu ad-durusa ulangi pelajaran as-sabikoh yang lalu durus jamak dari darsun artinya pelajaran as-sabikoh yang lalu karena dia durus maka durus menjadi membuatnya menjadi mu'anas karena semua yang jamak menjadi mu'anas maka sabiknya ada tamar butuhnya rojimu ad-durus as-sabikoh ulangi pelajaran pelajaran yang lalu wajatahidu dan bersungguh-sungguhlah fakot ikhtarobah alimtihan maka sungguh telah dekat ujian nah ini ikhtahada dan ikhtarobah juga wazannya ifta'ala kalau ikhtahada dari kata juhdun artinya usaha dan berusahalah kalau ikhtarobah dari kata ikhtarobah artinya dekat maka ikhtarobah artinya mendekat kami menyangkanya jauh maksudnya ujiannya kami kira masih jauh dan tiba-tiba maka tiba-tiba dia dekat iza disini bukan jika tetapi tiba-tiba kapan berakhir dirusah ini pembelajaran kapan berakhir pembelajaran ya ustad wahai ustad aku kira aku mengiranya hanya kembali ke pelajaran atau pembelajaran aku mengiranya dia selesai di pertengahan bulan ini apakah kita memiliki disini memiliki nanya kami apakah kami memiliki memiliki para penguji dari luar sekolah atau dari luar pondok naam saya akan ikut serta di dalam ujian lisan ikhtibar syafawi ikhtibar artinya ujian syafawi artinya lisan akan ikut serta ini juga wazannya ifta'ala akan ikut serta juga dalam ujian lisan para penguji dari luar pondok al-ma'at khalij artinya di luar khalij al-ma'at di luar pondok apakah aku berhak apakah berhak bagiku untuk masuk ke ujian aku telah mendaftar terlambat artinya mendaftar mendaftar artinya terlambat na'am menertaku kabla limtihan besyahroin falahu hakku dukul film tihan iya barang siapa mendaftar sebelum ujian besyahroin dengan jarak dua bulan maksudnya dua bulan sebelum ujian falahu hakku dukul maka baginya hak untuk masuk film tihan dalam ujian dukul artinya masuk aku akan goib besok dan setelah besok maksudnya besok dan lusa maka sesungguhnya aku berpergian ke jeddah maka aku mengharapkan toleransi apakah harus melakukan perjalanan ini na'am iya wallahi inni lamut tarun ilai dalik demi Allah sesungguhnya aku terpaksa atau terdesak untuk itu maksudnya untuk melakukan perjalanan ke jeddah gurunya menjawab maaf gurunya menjawab labaksa labaksa artinya tidak apa-apa idham marut bimaktabatin jika kamu lewat maktabah maktabah ini bisa dua arti maktabah bisa berarti perpustakaan bisa juga berarti toko buku hunaka disana maksudnya jika kamu mampir ketemu perpustakaan di jeddah fashtarili kitaban maka belikan aku buku ismuhu al muslimun ala muftaruki turuk muslimun di atas jalan-jalan yang berbeda oke itu dia pelajaran kita hari ini jadi kita belajar tentang bentuk kata yang lain di dalam syaraf yaitu wazan ifta'ala in in fa'ala ya in fa'ala oh sorry if ifta'ala nah ifta'ala ini dia tambahannya adalah alif dan juga ta dari kata fa'ala ditambahkan alif kemudian ta maka jadinya ifta'ala nah nazoro ini dari kata intazoro ini dari kata nazoro nazoro artinya melihat kalau intazoro artinya menunggu maksudnya melihat dulu gitu ya nunggu dulu intazoro yantaziru intazir nah kata perintahnya intazir muntazirun artinya orang yang menunggu intizor artinya pekerjaannya ya pekerjaan menunggu istaroka artinya ikut serta jadi perubahannya menjadi istaroka yastariku istiro istarik yang kata perintahnya istarik kemudian kata pelakunya mustarik masdarnya mustaruk kalau imtahana imtahana artinya ujian ya imtahana imtahinu imtahin mumtahin dan imtihan ijitama artinya berkumpul ijitama yajitamiu ijitami mujitami ijitima iltaku artinya bertemu iltaku iltaki iltaki iltikoan multakon ikhtibar artinya ujian ikhtabaru yaktabiru ikhtabir mukhtabir ini ikhtar bukan gak pake baik ikhtar artinya memilih ikhtaru yaktaru ikhtar kemudian mukhtar ikhtiar mukhtar ya mukhtar dan ikhtiar nah ini dia perubahan bentuk wazen yang wazennya iftaala jadi ada tambahan alif dan ta dan dia fungsinya adalah sama seperti infala fungsinya adalah merubah fiil mutaddi menjadi fiil lazim merubah fiil yang tadinya butuh objek menjadi tidak butuh objek misalkan mengumpulkan mengumpulkan itu butuh objek bahasa harapnya jamaah untuk merubah ke bentuk yang tidak membutuhkan objek yaitu berkumpul maka ditambahkan ta di tengahnya jadinya dari jamaah menjadi ijtamaah ditambahkan alif dan ta dari jamaah menjadi ijtamaah ijtamaah artinya berkumpul dari mengumpulkan dirubah menjadi berkumpul nah itu dia selain itu sepertinya itu aja makna yang paling menunjol yaitu dia merubah fiil mutaddi menjadi fiil lazim fiil yang butuh objek dirubah menjadi tidak butuh objek atau fiil efek mengumpulkan efeknya jadi berkumpul kemudian apa lagi tadi mendekatkan efeknya mendekat koruba dekat ikhtaroba mendekat dan seterusnya dan itu fiilnya tidak butuh objek fiil lazim oke teman-teman itu dia pertemuan kita hari ini materi kita hari ini semoga ada manfaatnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung tanyakan lewat whatsapp terima kasih banyak sampai ketemu di video-video selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe bagi yang belum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati